Pemirsa, upacara pengeruak adalah upacara permohonan kepada para buta kala yang menempati tanah tersebut. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pemirsa, pada episode kali ini DGS TV akan membahas tata cara mendirikan bangunan suci. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari DGS TV. Pemirsa, umat Hindu di Bali maupun umat Hindu di luar Bali tapi yang berasal dari Bali, pasti tidak terlepas dari yang namanya Pura, Sangga, atau Pelinggih. Setiap pendirian bangunan suci seperti Sangga, Pemerajin, dan Pura memiliki beberapa tahapan yang harus ditempuh, yaitu upacara pengeruak, upacara nasarin, memakuh, melaspas, mepedagingan, ngetek linggi, dan upacara piodalan. Selengkapnya, kali ini kita akan membahas mengenai upacara pengeruak dan nasarin. Untuk upacara yang lainnya, kita akan bahas di episode-episode berikutnya ya. Pemirsa, upacara pengeruak adalah upacara permohonan kepada para buta kala yang menempati tanah tersebut, agar berkenan tanah tersebut untuk dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapat gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, ini disebut dengan pamali. Upacara yang dipersembahkan berupa caru ekesata, yakni ayam berumbun, dengan perlengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal itu disebut lontar Bama Kerti. Dalam lontar tersebut diuraikan sebagai berikut. Caru ayam berumbun, urib tiga-tiga, pakalaheangan, sesayu durmenggala, perayas cita yang dipersembahkan kepada sang buta buwana. Segahan agung dilengkapi dengan tetabuhan dipersembahkan kepada sang buta dengar. Dilanjutkan dengan mengukur lokasi bangunan tersebut dengan ketentuan Asta Kosala, Asta Dewa, Asta Bumi, dan Asta Patali sesuai dengan kegunaannya. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan persembahyangan bagi para penyungsung tempat suci itu. Semua bunga, kewangin yang dipergunakan untuk sembahyang dikumpulkan untuk ikut dijadikan dasar. Yang kedua adalah upacara nasarin. Upacara nasarin atau peletakan batu pertama dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan bata bang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang nala dengan wicaksara ang. Kelungah kelapa gading mekasturi airnya dibuang lalu ditulisi dengan wicaksara omkara. Dilengkapi dengan wangi-wangi, lengah wangi, burat wangi, dedes, kuangen, kraras, dan uangnya 11 kepeng dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang 4 warna atau lawe catur warna. Dipucatnya kawangi dengan uangnya 33 kepeng atau urib buwana, canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ayam biing yang dipanggang lengkap dengan buah-buahan. Juk-jugin atau tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dadap, simbul lanang atau purusa, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Di atas upakara tadi ditindih dengan bata bang atau batu bata merah bertuliskan dasa aksara, lalu ditindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang-ung-mang. Yang paling atas adalah sebuah kuangen dengan uangnya 11 kepeng yang bertuliskan omkara merta. Perincian upacara tersebut tidak dapat dilepaskan dengan tatu atau sistem filsafat Hindu tentang buwana agung dan buwana alit. Nah pemirsa, itulah penjelasan tentang tata cara mendirikan bangunan suci, agar kita tidak asal atau sembarangan mendirikan bangunan suci. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua sebagai umat Hindu. Dan jangan lupa, nantikan episode-episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jaya lah Hindu Nusantara. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas perhatiannya. 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 Terima kasih atas perhatiannya.